Setelah dua tahun berlalu pasca mengamuknya Harimau Sumatera di desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun pada tahun 2019 lalu yang sempat menelan korban. Situasi kamtip mas di wilayah Kecamatan Ulu Barumun dan Kecamatan Sosopan telah normal dan kondusif. Namun dengan munculnya kembali Harimau dalam minggu ini hingga menampakkan wujudnya dua kali kepada warga di sekitar kebun jalan menuju Madina lebih kurang 500 meter dari pinggir desa Siraisan hari Senin 1 November 2021 sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan jarak pandang lebih kurang 50 meter langsung dilihat warga. Sehingga Kepala Desa Siraisan Sangkot Hasibuan memerintahkan Sekretaris Desa dan beberapa orang warga memeriksa kebenaran informasi tersebut. Memang nyata ditemukan beberapa bekas injakan kaki Harimau dan seterusnya melaporkannya kepada Polsek Barumun. Kapolres Padanglawas AKBP Indra Yanitra Irawan SI KMSI melalui Kapolsek Barumun AKP Mipta Hudin membenarkan adanya informasi tersebut. Kepada media dijelaskan bahwa untuk mengantisipasi keresahan warga khususnya wilayah desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun langsung mengadakan rapat koordinasi di rumah Kepala Desa. Acara rapat koordinasi yang dilaksanakan Senin 1 November dari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat dihadiri Kapolsek Barumun, Kanit Reskrim, Kanit Intel Kampolsek Barumun, dan Babin Kantip Mas Kecamatan Ulu Barumun, serta Kepala Desa Siraisan Sangkot Hasibuan bersama aparat desa dan para tokoh masyarakatnya juga langsung dihadiri Camat Kecamatan Ulu Barumun dan Puri Daulai, jelas Kapolsek. Dikatakannya peserta rapat setuju menerima himbawan dan saran Kapolsek dan Camat dengan poin-poin sebagai berikut. Ada pun penyampaian dari Kapolsek Barumun yaitu, harimau adalah binatang yang dilindungi agar tidak dibunuh dan berkoordinasi dengan BKSDA nantinya. Agar alam tidak dirusak dengan penebangan di hutan sehingga harimau mencari makan ke desa. Agar di desa dilakukan ronda malam bersama dan di rumah pondok yang bertingkat. Apabila adanya masyarakat yang telah menyalahi aturan desa dan aturan adat, agar diserahkan kepada pihak berwajib, jangan diambil tindakan anarkis. Di samping itu kepada warga masyarakat agar berhati-hati pada saat sekarang ini dan tidak melaksanakan aktivitas sendirian apalagi ke kebun masing-masing. Apabila dalam kegiatan jaga malam menggunakan kode atau tanda keuntungan, mereka kalah ada mengetahui atau melihat harimau nantinya. Kapolsek Barumun nantinya akan berkoordinasi dengan pihak PLN agar listrik di wilayah desa Siraisan tidak mati. Menempatkan babin kamtip mas kecamatan Ulu Barumun untuk standby di desa agar masyarakat tetap merasa aman dan terjaga. Ada pun saran dari camat Ulu Barumun, agar tetap dilakukan ronda secara bergantian oleh pemuda desa Siraisan, segala beban biaya nantinya akan disampaikan kepada desa yang lain, wilayah kecamatan Ulu Barumun agar ditanggulangi bersama. Dalam hal ini kepada seluruh warga khususnya desa Siraisan dan desa tetangga yang berdekatan, kami menghimbau agar saling waspada sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan jangan menyampaikan berita-berita yang tidak benar agar warga masyarakat tidak semakin resah. Pungkas Mipta Hudin. Polisi dan TNI dalam hal ini sudah bekerja sama, dibantu dengan beberapa kepala desa, beberapa jamat, menghimbau masyarakat untuk saat ini jangan luruh ke kebun sampai hari mau dipastikan sudah kembali ke habitatnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.